Seandainya ada dokter ngasih informasi Kang, usia Kang, waktunya tinggal 2x24 jam Kira-kira sudah tahu bahwa waktunya sangat terbatas sekali Kira-kira waktu 2x24 jam itu mau diapakan? Mau digunakan sebaik-baiknya Sebaik-baiknya Sekarang pertanyaannya ketika kita setiap hari tahu bahwa setiap hari Kan kematian itu tidak ada yang pernah tahu Tetapi apakah juga kita berpikir sama ketika kita waktunya luang? Tidak Makanya disitu Kang, orang kalau waktunya luang Cenderung dia mengabaikan Orang kalau waktunya terlalu lebar Waktunya terlalu luas Itu cenderung dia sembrono Tetapi orang ketika waktunya sangat-sangat rigid, sangat-sangat terbatas Dia betul-betul ingin dimanfaatkan betul waktu yang ada Nah, itu dalam berbagai aspek Harta juga sama So, orang yang punya hartanya berlimpal Beli apa saja bisa Pasti dia akan terus berpikir beli apa lagi, beli apa lagi, beli apa lagi Nah, boleh jadi yang dibelinya itu bukan apa yang menjadi kebutuhan Betul Boleh jadi yang dibelinya itu justru malah dilihat oleh tetangganya tidak patut Masya Allah Kita untuk makan saja sulit, dia sudah beli mobil Katakanlah mobil mewanya tiap hari Sekalipun sebetulnya sah-sah saja Ya sah-sah saja tahu uang-uangnya dia Tetapi menjadi tidak patut Begitupun juga orang Kelapangan dalam mengendarai Coba jalannya lebar, luas Kalau kamu nyetir Jalannya lebar, luas Pikirannya apa Tidak ada lagi Kecuali bagaimana ngegas Betul Nah, ketika ngegas Berarti di situ intervensi nafsu Oh Tetapi kalau jalannya sempit Pernah gak berpikir ngegas Tidak ada ruangnya untuk ngegas Kehati-hatian malah yang kemudian Justru kehati-hatian Betul sekali Makanya Orang kalau lapang Itu pada akhirnya Kalau dia tidak senantiasa Tidak senantiasa waspada Tidak senantiasa siaga Ya boleh jadi Tadi Ruang masuk nafsunya itu menjadi Luar biasa Tak tersadar itu Tidak senantiasa siaga